Pesta Demokrasi Pemilihan Umum Pemilu 2019 di Kabupaten Pati yang akan dilaksanakan pada 17 April nanti menjadi momen penting bagi masyarakat Pati. Oleh karena itu, faktor keamanan menjelang dan pasca pemilu menjadi sangat penting. Oleh karena itu, petugas keamanan dari Polres Pati dan Kodim 0718 Pati serta elemen keamanan lainnya sudah dalam posisi siap. Bahkan polisi dan TNI juga sudah melaksanakan simulasi sistem pengamanan kota, sistem kota di halaman Stadion Joyo Kusumo Jumat Pagi. Pihak keamanan mengawal dari setiap tahapan yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum KPU Pati dalam menjalankan tahapan tersebut hingga akhir pelaksanaan pemilu 2019. Momen krusial ini tidak boleh sedikitpun dilepaskan jika tidak ingin pelaksanaan pemilu 2019 terjadi kekacauan. Kekacauan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak ingin pemilu 2019 di pati kondusif harus bisa diantisipasi terlebih dahulu. Kapol Les Pati, AKBP John Wesley Arianto menyatakan Pol Les Pati bersama TNI siap menjaga keamanan dan kelancaran pelaksanaan pemilu 2019. Warga pati dihimbau agar bisa menjaga seluruh politik dan emosi agar pemilu 2019 tetap kondusif. Pelatihan sistem kota, kegiatan ini adalah untuk sebagai wujud memperlihatkan kesiapan daripada anggota apabila nanti dalam tahapan-tahapan pelaksanaan pemilu 2019 ini terjadi hal-hal seperti yang digambarkan dalam semula si tersebut kita sudah dapat mengantisipasi hal tersebut sesuai dengan perotap-perotap yang diatur oleh Udang-Udang. Sudah ada pemataan kerawanan? Ya, tentunya kita sudah mematakan kerawanan baik itu pada saat nanti kampanye secara terbuka atau rapat umum kemudian juga pada saat nantinya masa tenang mungkin akan terjadi itu seperti yang digambarkan tadi ada mani politik kemudian juga nanti akan ada pada saat pembersihan alat peraga itu adalah kerawanan-kerawanan ya nah ini sekecil apapun potensi-potensi kerawanan tersebut kami bersama dengan rekan kami tadi ini akan siap mengantisipasi hal tersebut dengan pelatihan yang kami lakukan ini Kapol Raspati juga menambahkan jika pengamanan pemilu akan melibatkan 2 per 3 personil sekitar 950 personil dari polisi dan ditambah personil dari TNI apapun dan siapapun hasilnya akan menjadi penting jika faktor keamanan pemilu 2019 nanti bisa berjalan dengan kondusif Heri Purwaka, Cahaya TV